Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Tauhiri November Dan pada video kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya Mengubah estimasi yang tadinya Estimasinya disini masih dolar ya Tentunya kita akan ubah menjadi rupiah Nah bagaimana caranya Caranya disini cukup mudah ya Buat teman-teman yang belum tahu Kalian simak aja video ini sampai selesai Agar kalian nanti paham Bagaimana caranya mengubah Estimasi pendapatan anda ya Yang mungkin saat ini masih estimasi dolar ya Nah disini buat teman-teman Simak aja terus Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan sambil nonton sambil like video ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan Disubscribe terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan Video video terupdate dari channel youtube ini Oke guys tanpa bersama siap Buat teman-teman yang ingin merubah Estimasi pendapatan Dari dolar ke rupiah Disini perlu kalian perhatikan ya Karena kebetulan disini Kemarin saya sudah merubahnya menjadi rupiah ya Disini kalian bisa perhatikan aja guys Oke Untuk langkah yang pertama Tentunya kita menggunakan browser google chrome ya Buat teman-teman Silahkan kalian bisa buka google chrome Dari handphone atau laptop kalian masing-masing Lalu disini kita langsung saja Login ke akun channel youtube Kalian ya Lalu nanti kalian bisa langsung saja Ke menu bagian sini guys Kalian bisa perhatikan cursor ini ya Kalian langsung saja Ke bagian menu gear yang di pocok kiri ya Ini kalian bisa langsung klik Dan disini Nanti kita akan jumpai tampilan seperti ini ya Oke Disini guys Setelan ya Disini ada setelan umum Channel The float up float Isit dan lain sebagainya Oke guys Disini Langkah yang selanjutnya Buat teman-teman Kalian pilih yang bagian umum saja ya Lalu kalian ke bagian mata uang guys Nah Karena disini saya sudah rupiah Jadi kalian cukup perhatikan saja ya Kalian bisa klik yang Ini ya Tanda hitam ini Kalian klik Nah Misalkan disini saya dari rupiah akan pindah ke dollar amerika ya Atau australi Nih Kalian bisa klik ya Nah Kalian langsung saja klik simpan disini guys Secara otomatis nanti Di bagian estimasi pendapatan kita akan berubah menjadi dollar australia Dan Untuk Mengganti menjadi rupiah Kalian lakukan hal yang sama ya Kalian langsung saja Ke bagian menu setelan Lalu kalian pilih yang umum Dan disini kita ke bagian yang sebelah sini guys Mata uang ya Kita klik saja di yang menu ini ya Lalu kita disini bisa cari Rupiah ya Kalian nanti bisa saja Scroll saja ke bagian sini ya Lakukan Hal yang sama ya Kalian cari saja yang namanya Indonesia ya Nanti kalian bisa langsung klik saja Yang rupiah Dan nanti Jangan lupa kalian simpan disini Oke ya Mungkin caranya Seperti itu ya Semoga video yang singkat dan sederhana ini Bermanfaat buat teman-teman Please buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Yang belum subscribe Silahkan dibantu di subscribe Dan jangan lupa Share video ini Ke teman-teman kalian Oke Saya Tohirin November Sampai jumpa Di video-video saya Yang lainnya Thank you Terima kasih